Namun jika dilihat dari sudut pandang mitos, hal ini merupakan suatu tetenger atau pertanda alam. Namun jika dilihat dari sudut pandang mitos, hal ini merupakan suatu tetenger alam atau pertanda dari alam. Berdasarkan kepercayaan orang Jawa, tokoh Eyang Semar dikenal sebagai pemomong sejati yang berarti dapat membawa kebahagiaan dan ketentraman bagi masyarakat. Dan dengan munculnya Eyang Semar, berarti pula sudah saatnya warga masyarakat Jogja khususnya dapat hidup dengan bahagia dan damai. Di samping itu, kemunculan Eyang Semar menandakan bahwa Pagebluk yang melanda Indonesia, terutama Tanah Jawa, akan segera berakhir. Menurut Dr. Purwadi M. Hum, Ketua Lembaga Olah Kajian Nusantara yang dikutip dari krjogja.com, mengatakan Pagebluk Kuruna merupakan bagian dari Sengkolo dan dengan kehadiran Eyang Semar, semua Sengkolo akan menyingkir. Hal tersebut dikarenakan Eyang Semar lebih berwibawa daripada Betorokolo dan Dalang Kondo Buwono sebagai penjelmaan dari Wisnu akan hormat kepada Eyang Semar. Dia datang sebagai problem solving dengan ajaran Eyang Semar akan mengantarkan dunia menuju aman dan damai. Pungkas Purwadi Berdasarkan hal tersebut, lantas muncul sebuah pertanyaan. Salahkah menggunakan sudut pandang mitos dalam menghadapi Pagebluk? Sejatinya menggunakan sudut pandang mitos sah-sah saja dilakukan dalam menghadapi situasi apapun, terutama seperti pandemi pada saat ini. Kita memiliki berbagai cara dan pandangan untuk menyikapinya. Sudut pandang secara sains medis, bukan politis ekonomis, memang penting. Namun, menggunakan sudut pandang tentang mitos terjadinya Pagebluk Corona saat ini, akan memunculkan logika berpikir lain dalam menyikapi Pagebluk. Pada akhirnya, sudut pandang mitos tetaplah merupakan suatu tradisi kearifan lokal. Yang penting secara mendesak untuk tetap dipegang teguh, minimal dapat menjadi pegangan awal masyarakat Indonesia, terutama di Tanah Jawa sebagai obat penenang, untuk melepaskan berbagai bentuk ketakutan dan kepanikan dalam menghadapi suatu Pagebluk. Hari ini, dengan adanya Pagebluk Corona, kita sebagai bangsa Indonesia, terutama masyarakat Jawa, kembali tersadarkan bahwa nilai-nilai yang pernah diajarkan oleh para leluhur mulai luntur. Kita selalu menyikapi suatu hal, terutama Pagebluk Corona ini, dengan tergesa-gesa, sehingga timbul kepanikan, bahkan sampai timbul stigma-stigma negatif. Padahal apabila kita memegang teguh ajaran dari para leluhur, sejatinya telah diajarkan bagaimana cara kita untuk menghadapi situasi Pagebluk, seperti yang dengan mengerti apa yang diisyarakan oleh alam. Kearifan diri, menguatkan spiritual dengan tidak melupakan Sang Maha Pencipta, yang kemudian akan bermuara pada cara kita menghadapi Pagebluk dengan tenang, penuh semangat dan tidak dengan kepanikan. Sementara itu, terdapat beberapa di daerah di Indonesia, yang terlihat masih kental dengan kearifan lokalnya dalam menghadapi Pagebluk Corona. Salah satunya, Yogyakarta lagi. Apabila kita mengacu pada data terakhir yang dikeluarkan oleh Humas Jogja, tanggal 3 Juli 2020, jumlah pasien terkontaminasi positif virus Corona tercatat hanya sebatas 324 orang, dengan persentase pasien sembuh lebih dari 83 persen. Jumlah tersebut dapat dikatakan tergolong sedikit, apabila dilihat dari mobilitas penduduk yang tergolong tinggi, bahkan tanpa menerapkan pembatasan sosial berskala besar, atau YAPE lebih dikenal dengan PSBB. Akankah hal tersebut terjadi akibat masyarakat tidak hanya menggunakan sudut pandang secara sains medis, serta politis ekonomis, tetapi juga secara mitologis atau mitos dalam menghadapi situasi Pagebluk Corona ini? Nah, itu tadi sekedar sharing pengetahuan tentang Pagebluk yang disandingkan dengan pandemi COVID-19. Ada di antara sahabat-sahabat yang berpendapat lain, atau mau menambahkan dari pengetahuan tadi, silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!